Kan ada yang bilang kalau Mas Vicky begini, Mas Vicky begitu demi Allah Kalina kita tahu itu semua Hampir setiap pagi Vicky datang Kadang mukanya seneng, kadang mukanya agak sumpek Vicky suka cerita Iya ini semua gue sama Kalina yang ngatur semuanya Dalam hati kecil gue menganggap Oh Alhamdulillah, berarti mereka betul-betul berdua serius Iya dan aku terima kasih banget sama kamu sayang Karena kamu juga menunjukkan bahwa keseriusannya kamu ke aku Sampai yang kayak kemarin itu Aku gak bisa cerita kenapa dan mengapanya Tapi Alhamdulillah aku melihat dia Bukan hanya sebagai Vicky Prasetyo aja saat ini Tapi Alhamdulillah aku sudah bisa punya suami lagi Amin, semoga selalu bahagia Mudah-mudahan jangan biarkan siapapun dan apapun Menggoncangkan rumah tangga mereka Lin boleh geser dikit gak Lin? Astaga Gak tau perasaan gue gak enak aja gitu Selin nempel mulu Jadi di kopi viral, Selin sama Inu tuh jangan jadi bahan bercandaan ke Vicky Jadi Kalina mohon maaf aja Iya Ini memang gaya bercandaan bisa Maaf kalian gak bercandaan Tolong ya kalian ingin langin ya Tadinya gue juga di bercandaan sama yang lain, gue sama Melani, gue sama Melani Tapi akhirnya gak Masa gue mau apa-apa? Gak ada kemistri, Biba Gak ada kemistri Karena supaya bini gue marah, bini gue ketawa malah Gue ngolah sama Abi bukan yang gak senang, gue sebenernya demen sama Abi Dia mah cakep, uangnya banyak Gue gak kuat, nanti gue gak dipapain dimarahin mulu Oke ini dia ada mata visual Vicky Cakep banget Vicky, ngomongnya tegas bener Betul, gue mau nanya satu hal sama lo Oke Contohnya gue lah ya Ketika besok Atau ya besok pagi gue akan melangsungkan akad nikah Itu jujur gue gak bisa tidur Ada rasa kekhawatiran Deg-degan Walaupun sebenernya kita udah siap Tapi rasa itu tuh ada Oh gak bisa tidurnya karena nervous Oh gue pikir karena masih ragu-ragu Ntar dulu Vicky Ntar dulu Vicky Oke, ah? Kalau Abi kan nikahnya sekali Kalau Vicky Nah makanya, makanya gue mau nanya sama lo Itu satu hal dari contoh dari gue Kemarin juga kita denger di berita Ata aja ketika mau ngelamar Besok itu mau acara lamar Malamnya dia susah tidur Karena ada rasa takut, takut rogi lah Gimana lah ya, wajar lah Nah, gue mau nanya serius sama lo Vicky Ini kan sesuatu hal yang bukan Yang gak baru buat lo Melangsungkan akad nikah Akad nikah lagi, akad nikah lagi Tapi gue pengen lo jujur deh Ada gak hati kecil lo, ada perasaan lo gak Yang tetep tuh ada rasa adrenalin tuh Ya Allah, ini gimana besoknya Ada rasa kekhawatiran, ada apa Walaupun sudah berkali-kali gitu Walaupun sudah berkali-kali Tapi ada Dan lo tadi sangat tegas Melangsungkan apa Mengucapkan ijab kabul Kita bisa berpikiran Gila tegas banget ya Atau emang udah apal gitu kan Gak sebenernya, sebenernya gini sih Orang banyak mengatakan apa Menyimpulkan hanya dari cara dia Bagaimana ijab kabul itu salah sih Ijab kabul ketegasan itu Hanya sebuah kalimat Itu bisa dihapal Justru batin gue tuh menangis pada saat Berarti lupakanlah pertanyaan gue yang kedua Iya apa-apa, benar-benar Ada gak lo masih perasaan khawatir Justru itu Jadi maksudnya dari ijab kabul Di saat gue tegas Tapi batin gue menangis Ada lagi nih Oke gue tegas setelah ku terima nikahnya Tapi di satu sisi Gue bisa gak istiqomah buat wanita ini Luar biasa Gue bisa gak untuk menjadi yang terbaik Gak seperti yang kemarin-kemarin Gue lakukan sama wanita yang lain Di hati kecil lo tetep ada gak? Demi Allah sebagai gue seorang muslim Gue bilang ini gue sanggup gak istiqomah ya Apalagi terlihat di belakang gue Maaf mertua gue tuh orang yang gak bisa jalan Betul Dalam kondisi kesehatan yang terganggu Kesehatan yang tidak sebaik-baiknya Di belakang ada ibu gue tuh Gue bener-bener batin gue tuh seperti itu gitu Oke bukan hanya Vicky yang merasakan hal itu Kalina istri tercinta juga merasakan hal yang sama Kita saksikan tayangan berikut ini Vicky Prasetyo bukan seorang bujang Kalina bukan seorang gadis Mereka telah banyak mengalami Atau merasakan asam garam hidup di dunia Khususnya di rumah tangga Kegagalan demi kegagalan pernah mereka rasakan Sebelum melakukan akad nikah Permasalahan demi permasalahan mereka juga rasakan Salah satu permasalahan yang terbesar adalah Waktu itu kita dengar Belum ada tanda tangan dari ayah anda Kondisi mamanya Kalina juga akhirnya masih sakit Vicky juga akhirnya keluarga besar Ada rasa keinginan Vicky keluarga besar untuk ngumpul semua Dan ada satu hal yang paling penting Dan sampai sekarang itu menjadi pusat perhatian kita Kalau Vicky alhamdulillah semua anak-anaknya Merasakan kebahagiaan yang sama Dengan ayah anda tercinta Tapi berbeda dengan kali ini Tapi Bi kebetulan Aska juga mengirimkan video ya Memberikan ucapan kepada Mama terkasih, Mama tersayang Sabar Pasti ada waktunya nanti bisa memeluk Aska Bisa foto bertiga sama Manggilnya apa sih nanti berarti ayah Angkel aja biasa Angkel aja Oke Gak apa-apa ya karena dia udah punya Karena udah ada komitmen dari koridor mereka Kalau siapapun mereka Apapun komitmen diantara mereka sama Aska Dan bagaimana Apa yang akan diucapkan oleh Aska Atas pelangsungkan ya Akad nikah dari Ibu Unda Tercinta Kita saksikan setelah yang satu ini Tetap di Kopi Viral Viralin aja Saksikan setelah yang satu ini Terima kasih Terima kasih